Hai Super Parents, Pasti Anda tidak mau melihat anak Anda bertumbuh menjadi seorang pelaku kejahatan, apalagi seorang psikopat di saat besarkan? Tapi tahukah Anda, menurut J.M. MacDonald, seorang psikiatris di Amerika yang menganalisis perilaku dari 100 orang kriminal, ada 7 tanda perilaku anak yang memiliki kemungkinan tinggi untuk melakukan kekejaman di masa depan. Menegur anak yang sering menyiksa hewan peliharaan ataupun hewan liar adalah hal yang harus Super Parents wajib lakukan. Tapi, kalau anak secara brutal menyiksa hewan, bahkan membunuhnya, ini saatnya Anda segera mengambil tindakan. Karena perilaku kekerasan pada hewan yang tidak berdaya bisa jadi merupakan ekspresi kemarahan anak. Super Parents harus peka pada perkembangan mental anak agar mereka tidak terus-menerus melakukan hal yang salah dan menganggap hal itu lumrah. Piromania adalah gangguan kontrol impuls, yaitu kesulitan mengendalikan dorongan dari dalam diri untuk menyalakan api meskipun sudah tahu bahwa tindakan tersebut berbahaya. Biasanya, setelah menyalakan api, mereka akan merasa puas. Perilaku ini bisa dipicu karena hinaan atau bulian yang anak-anak terima. Selain itu, orang tua yang sering melakukan kekerasan atau bahkan anak menjadi korban kekerasan bisa memicu anak untuk frustrasi dan marah lalu membakar sesuatu. Tidak semua anak yang mengompol sampai dewasa itu mempunyai perilaku yang kejam saat dewasa. Tapi, seorang anak akan memiliki gangguan psikologis ketika mereka dipermalukan. Akhirnya jadi cepat marah dan tersinggung. Jika super parents tidak segera peka dan bereaksi karena kondisi ini, anak bisa bertumbuh ke arah yang salah. Semua orang pernah melanggar aturan. Tapi setelahnya, ada perasaan atau pemikiran yang mengatakan kalau tindakan itu salah. Tapi ada beberapa anak yang malah justru merasa senang dan menikmati saat melakukan pelanggaran yang berulang. Terkadang, anak berbohong karena takut dihukum. Tapi, kalau mereka berbohong tanpa ekspresi penyesalan dan justru menunjukkan ekspresi percaya diri, mungkin ada yang salah dengan mereka. Anda perlu mencari tahu kenapa anak Anda berbuat demikian. Namun, saat anak ketahuan bohong dan mulai marah bahkan histeris, bisa jadi itu adalah bentuk dari manipulasi. Sebaiknya, Anda berkonsultasi ke psikolog. Tidak semua pelaku bullying bisa menjadi orang yang kejam saat dewasa. Anak bisa menjadi pembuli karena beberapa alasan. Mungkin mereka membutuhkan perhatian, menunjukkan kekuatan, pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya, idolanya, dan masih banyak lagi. Apabila anak menghina atau membuli dan mereka menikmatinya, sebaiknya Anda mulai waspada dan bantu anak kembali ke jalan yang benar. Superparent, jika anak tumbuh dengan kasih sayang dan dukungan oleh keluarganya, maka psikologis mereka akan terbentuk dengan baik. Kemungkinan mereka untuk menjadi orang yang kejam saat dewasa juga minim. Superparent, harus peka terhadap pertumbuhan psikologis anak Anda, terutama ketika anak tertekan di sekolah karena dibully atau hal lainnya. Jika orang tua menyadari ada keanehan pada anak, segeralah meminta bantuan pada pakarnya. Superparent punya tanggung jawab yang sangat besar bukan hanya untuk kesehatan anak, tapi bagaimana cara anak bisa melihat dunia. Jika anak dididik dengan baik dan benar sejak kecil, maka ketika dewasa, ia akan menjadi anak yang baik pula. Peran serta Superparent punya pengaruh yang penting bagi mereka. Jika Superparent suka dan terinspirasi dengan video ini, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Superbook Indonesia dan kunjungi website www.superbookindonesia.com untuk artikel-artikel menarik lainnya. Tuhan memberkati! Terima kasih telah menonton!